Wow, kue yang luar biasa. Ini untuk kalian. Siapapun yang menggambarnya dengan baik akan mendapatkannya. Keren! Saatnya mulai. Super! Kita akan membutuhkan adonan hitam untuk garis luar. Dan sekarang topping strawberry dan raspberry. Hihaw! Ah, tidak. Aku lebih sukain coklat. Waktunya habis. Apa? Sudah? Oke. Mari kita taruh pancake kue di satu piring, oke? Oke. Baiklah. Ini kesepakatan. Kami punya kue. Bravo, anak-anak. Kerja bagus kalian berdua. Luar biasa, ya. Selamat, Sensei. Wow. Terima kasih. Lihatannya bagus. Kemarilah kalau lawar. Aku punya hati dan seekor unicorn. Yum, 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 yum. Baik. Gunting batu kartas. Aku menang. Tunggu. Pikachu terbang. Yes, ini adalah hadiahmu. Akan kamu dapatkan jika kamu menggambarnya dengan baik. Jangan penat berpikir tentang itu. Kita lihat aja nanti. Aku harus menang. Apa yang kau katakan, Ting? Enet lebih baik? Itu tidak akan berhasil. Ayo, kita pikir sesuatu. Oh, tidak. Ayo, anak-anak selesaikan. Oh, tidak. Lihatlah, Tika Cuku. Bagaimana menurutmu? Bagus sekali, Enet. Lain saya tunjukkan gambarnya. Apakah kamu yakin ini yang diinginkan? Tolonglah. Oh, setelah mimpi buruk. Pemenangnya adalah Enet. Yeay. Aku selalu menginginkan Pikachu. Tentu saja nih milikmu, sayang. Terima kasih. Ayo terbang, sobat. Tidak di sini. Bagus. Ambil itu. Ini adalah kesalahanmu sendiri. Gadis-gadis, lihat apa yang aku punya. Manis sekali. Ayo kita mulai. Bagus sekali. Ini bekerja dengan sangat baik. Luar biasa. Dan sedikit hijau. Aku hampir selesai. Mari kita lihat apa yang Enet miliki. Bunguanku akan menjadi yang terindah. Ayolah tangan. Ayo, ayo bersenang-senang. Hey, Enet. Hey. Hai. Apakah kamu mematikan kompor? Wow. Dan, bagus. Lihatlah. Apa? Waktunya habis. Iya, waktunya habis. Super. Dan ini adalah tantanganku. Bagaimana kamu akan menunjukkannya? Ayo sekarang. Tunggu sebentar. Mengapa panggaku tidak matang? Tidak. Oh, Tidak. Oh, Tidak. Ini tidak bagus. WN saya menang. Akhirnya. Kamu mendapatkan bunglon itu. Bagus. Bagus. Sangat cocok dengan penampilanku. Bagus. Oh, Tidak. Oh, Tidak. Yay, babak baru. Menggambar di gaun. Ini dia. Ayo mulai. Wah, sungguh kajaiban. Itu gaun yang mengerikan. Aku tidak akan menggambarnya. Aku lebih suka membaca. Ayo, Lawensi. Ya, aku lebih baik. Apa, Tangan? Jangan coba-coba memujukku. Tangan. Aku tidak peduli. Terserah. Merah muda adalah warna yang kamu butuhkan untuk pakaian yang cantik. Baiklah, tunjukkan padaku, Enid. Aku ingin sekali. Gue tidak menyukainya. Kenapa? Mengapa? Aku tidak tahu apa ini. Wow. Tangan. Ini brilian. WN saya menang. Apa? Tidak, 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 tidak. Ini milikmu. Tangkap. Ini menjijikan. Aku benci warna pink. Pisa yang sangat lezat. Ini adalah tugas barumu. Baunya luar biasa. Ayo bekerja, para gadis. Ini mudah. Aku suka pizza. Aku akan menggambar sepotong. Tomat, zaitun, dan adonan. Pizzaku sudah siap. Patsy. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin melihat apa yang akan kamu gambar dan buatnya lebih keren. Aku akan menggambar adonan terlebih dahulu dan kemudian menguraikannya. Tadah. Sempurna. Gitu saja? Tentu saja tidak. Aku menggambar semua bahan secara terpisah. Sedikit tomat. Sedikit olive. Oke, tunjukkan padaku. Sama-sama. Ini dia. Pizza yang kosong. Dan, Enid, kamu menang. Wow. Tunggu. Kamu tidak mengerti. Ini pizzaku. Kau lihat itu? Wow. Baiklah, aku berubah pikiran. Yeay. Selamat, Wensei. Aku juga mau. Aku suka pizza. Kamu akan dimakan. Bagus. Aku juga mau. Dan, aku juga mendapat sepotong pizza. Tengena. Menarik. Apa yang menunggu kita kali ini? Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Oh, kue-kue itu sangat manis. Aku suka. Kamu tidak boleh memakannya. Tapi potong jadi bentuk yang diinginkan. Oh, jangan coba-coba melewatiku. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku yakin bisa melakukannya. Ngomong-ngomong, aku punya ide. Oh, ada yang bikin muak. Aku kehilangan keseimbangan. Maaf. Oh, tidak. Kueku rusak. Kita punya pecundang pertama kita. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Tidak mungkin. Itulah aturannya. Selamat tinggal. Oh, itu dia. Permainanmu sudah berakhir. Aku tidak perlu berusaha. Waktunya tinggal dikit. Kita harus cepat. Aku hampir berhasil. Kita akan coba acara Barbie. Oh, tidak. Ini ide yang buruk. Mungkin tidak ada yang melihat bahwa kueku rusak. Sepertinya kita puja pecundang kedua. Berhenti menyemunyikan yang sudah jelas. Jangan menipuku. Tunjukkan kuemu. Kue? Aku belum selesai. Beri aku waktu sedikit lagi. Kamu sudah kalah. Kuenya sudah rusak. Tidak ada gunanya lanjut. Oh, tidak. Beriakan aku lanjut. Ini cuma kesalahan. Itu menakutkan. Kita semua tergantung pada seutas benang. Aku hampir berhasil. Aku tidak bisa berhenti. Aku berhasil. Bagus. Lihat. Kita telah menyelesaikan tugasnya. Aku juga akan berhasil. Tinggal sedikit lagi. Tinggal hitungan detik. Aku harus lebih cepat. Ayo, ayolah. Ayo hampir bikin segitiga. Tiga detik. Dua. Satu. Berhenti. Aku berhasil. Aku menghebat. Lihatlah bentuknya yang sempurna. Selamat. Bagus sekali. Aku takut membayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Wow, ada banyak hotdog. Aku suka ini. Mari kita lihat apa yang kamu bisa makan pursi itu dalam tiga menit. Menyerahlah. Aku akan tetap jadi yang pertama. Aku punya nafsu makan yang luar biasa. Jangan senang dulu, Susie. Kami punya kejutan kecil untukmu. Mari kita lihat bagaimana kamu menyukai pedas ini. Lebih banyak lagi, Barbie. Dia pasti tidak bisa makan hotdog itu. Aku punya sedikit yang tersisa. Itu tidak berarti apa-apa. Kenapa di sini panas banget? Aku terbakar. Tolong. Wow, itu api. Dengan cara ini aku bisa dengan mudah menggoreng makanan kita. Apa yang kamu pikirkan, Barbie? Semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Aku mau hotdog panggang. Tapi malah dapat arang. Gimana aku bisa memakannya sekarang? Tolong, beri aku air lebih cepat. Oh, aku ingat. Aku punya sebotol. Astaga, suguh melegakan. Aku merasa lebih baik. Susie, kamu ternyata seperti balon. Terserah. Yang penting aku merasa lebih baik. Jangan menusukku, Barbie. Nah, apa yang kamu lakukan? Sekarang airnya jadi tumpah. Oh, tidak padaku. Aku jangan jadi basah. Maaf, tapi itu salahmu sendiri. Aduh, dinginnya. Aku harus kering secepatnya. Huh, anginnya kuat banget. Aku hampir mentol. Berhenti melakukan hal konyal. Ayo makan arangmu. Kenapa kamu mengingatkanku tentang ini? Aku tidak mau. Ayolah, Barbie. Cepat lakukan. Aku bahkan benci melihatnya. Aku yakin itu sangat hambar. Iya, makan hotdog jauh lebih enak. Saatnya untuk campur tangan. Aku akan melempatkan hotdog ke tempat lain, jadi Polly tidak bisa melihatnya. Nah, Barbie. Makan semua batu baranya. Dia juga akan maju ke babak berikutnya. Waktunya sudah habis. Saatnya melihat hasilnya. Aku lihat tidak ada apa-apa di atas meja. Oh, sepertinya itu juga harus diperiksa. Oh, itu bukan ide yang buruk. Apa yang kulihat? Ada hotdog milik Polly? Tapi itu bukan dari peringku. Aku bersumpah. Aku makan setiap rumah terakhir. Tidak masalah. Yang penting kamu kalah. Tapi itu sangat tidak adil. Itulah saatnya kebenaran. Lihat. Itu terlihat seperti konsol game. Betul sekali. Kalian harus melukisnya. Tidak. Aku bisa mengatasinya. Kamu melukis seperti cakar ayam. Pekerjaanku pasti akan jadi yang terbaik. Sekesannya sudah ada. Tidak banyak yang tersisa. Wow. Aku meremehkan Barbie. Dia bisa juga. Aku harus cari ide. Aku tahu. Aku punya rencana jahil lainnya. Hati-hati, Barbie. Sebentar lagi kamu tidak akan punya apa-apa untuk dilukis. Mari kita lihat bagaimana kamu bekerja tanpa kuas. Boila. Dia tidak ada lagi. Bagus. Kenapa kamu tertawa, Susie? Oh tidak. Kamu merusak kuasku. Betul sekali. Jadi sekarang kamu bisa mengaku kalah. Oh tidak. Aku tidak akan menyerah. Pasti ada jalan keluar. Aku akan melukis dengan sisi lain dari kuasnya. Oh, terlihat bagus. Oh tidak bisa. Dia mengacau lagi. Nah, kembalikan. Aku akan menggiling kuasmu jadi bubuk. Sekarang kamu tidak bisa apa-apa. Itu tidak adil. Kamu tidak bermain sesuai aturan. Baiklah. Aku akan melakukan hal yang sama. Isi lukisanmu dengan cat hidam. Oh tidak. Jangan lakukan itu. Itulah yang kamu minta. Waktu hampir habis. Ayo berhenti. Ini adalah pekerjaanku. Bukankah itu indah? Dan aku tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Barbie menghancurkannya. Kamu pasti kalah. Aku minta maaf. Kamu tegak banget, Barbie. Aku pikir kamu temanku. Kamu yang minta sendiri. Hore, kemenangan untukku. Aku berhasil. Game ini untukmu. Bagus. Semua perjuanganku tidak sia-sia. Permainan itu sepadan dengan usahanya. Aku bahagia. Ayo, ayo mulai. Sedikit lagi aku menang. Aku bermain dengan baik. Bagus sekali. Aku suka gayamu. Ya, tos dulu, Sobat. Apa yang kamu inginkan, cucuku tercinta? Aku mau kentang goreng. Baiklah. Aku akan memasak kentang goreng yang paling enak. Pertama, aku menuangkan minyak ke dalam wajan. Nah, sekarang potong kentang. Semuanya harus sesuai ukuran. Dan sekarang kita tinggal menggorengnya di minyak panas. Nenek, itu tidak terlihat seperti kentang goreng. Itu artinya aku akan memenangkan ronde ini. Aku akan mengupas kentangnya. Nah, seperti ini. Hmm, sepertinya pisau ini tidak bekerja dengan baik. Apa? Hmm, di sini aku perlu pembersih khusus. Oh. Nah, sepertinya alat ini akan berhasil. Hmm, bukan begitu cara mengiris kentang. Aku bisa melakukannya dalam satu, dua, dan selesai. Nah, sekarang ke tahap selanjutnya. Aku tidak akan membut kentang goreng dari wajan. Karena aku punya alat penggorengan yang sangat canggih. Dengan melasukkan kentangnya. Dan kita akan menggorengnya dalam minyak panas dan juga banyak. Oh, lihatlah warna keemasan itu. Kentang gorengku sangat sempurna. Oh, di mana kentangku? Apa aku membersihkan semuanya? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, jangan khawatir sayangku. Kentang tidak akan lengkap tanpa saus. Dan sebagai kukis sejati, aku akan membuat sausku sendiri. Tambahkan bawang putih sedikit. Dan sausku akan jadi sangat sempurna. Nah, sausnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal menambahkan sedikit garam dan juga merica. Agar rasa kentangnya lebih sempurna. Oh, semua orang sudah menggoreng kentang. Dan aku tidak punya apa-apa. Oh, sepertinya aku tahu. Kenapa repot saat kamu bisa pesan sendiri. Dan ini dia kentangku. Kamu harus bikin kentang buatan sendiri. Lihat milikku. Oh, kentang goreng dari Koki. Aromanya sangat luar biasa. Wow, ada banyak banget di sini. Kecuali yang ini. Aku tidak mau. Aku akan coba yang ini. Oh, sausnya sangat pedas. Dan aku tidak suka pedas. Baiklah, apa yang kita punya di sini. Sepertinya enak. Oh, aku suka kentang goreng ini. Sangat lezat. Hore, aku menang. Itu bagus. Jadi, apa yang kita masak sekarang? Aku mau telur goreng. Hmm, itu mudah. Setiap hidangan harus disiapkan dengan cinta. Oleh karena itu, telur gorengku akan berbentuk hati. Pertama, kita goreng sosisnya. Jangan lupa dibalik. Kemudian, pecahkan telur. Tambahkan garam dan juga merica. Telurku sudah jadi. Itu penuh dengan cinta. Oh, tidak. Semakin besar api, semakin cepat terbakar, kan? Pertama, aku harus ambil piring. Dan sekarang telurnya. Oh, cangkangnya jatuh. Mungkin itu tidak akan terlihat. Nah, sekarang tambahkan lebih banyak telur lagi. Lebih banyak lebih enak. Oh, tidak. Ternyata aku masih bisa melihat cangkangnya. Baiklah, aku akan mengorak arik ini saja. Dan tambahkan juga susu. Sekarang, kalian tidak akan melihat apapun. Nah, baiklah. Perhatikan dan pelajari. Beginilah cara Koki memasak. Ambil panci. Lalu, kita membutuhkan pembangang roti. Selanjutnya, aku akan memotong bawang merah dan juga bawang putih. Lalu, juga alpukat. Campur semuanya jadi satu. Itu hebat. Dan sekarang, aku akan mencampurnya dengan blender. Dan ternyata adonannya sangat hebat. Selanjutnya, aku akan mengoleskan ini pada roti panggang yang sudah dipanggang dengan sempurna. Taruh perlahan. Dan sudah jadi. Dan sekarang saatnya telur. Satu akan cukup. Aku akan memecahkan dalam mangkuk dan memasukkan mangkuk ini ke dalam panci berisi air mendidih. Nah, sekarang masukkan perlahan-lahan. Oh, telurnya akan jadi sangat indah. Dan jangan lupa untuk menyajikan makanan ini dengan sempurna. Dan jangan lupa dengan sentuhan terakhir. Oh ya, inilah maha karya seni. Wow, itu sangat keren. Aku harus menyajikan hidangan juga. Saus tomat dan mustard sepertinya boleh juga. Oh, sayangku. Apa kamu yakin? Aku sudah siap. Kita lihat saja nanti. Oh, kelihatannya tidak terlalu bagus. Wow, yang ini keren. Nenek, telur ini pasti milikmu. Hah, aku tidak perlu peralatan ini. Aku akan mengambilnya dengan tanganku. Hmm, enaknya. Oh, apa yang kita punya di sini? Ini terlihat menarik. Bagaimana dengan rasanya? Hmm, sepertinya ada yang aneh. Aku tidak suka. Nenek, kali ini kamu pemenangnya. Oh, cucuku. Aku sangat senang. Masak apa kita kali ini? Aku mau pizza. Pizza? Itu adalah sesuatu yang rumit. Dan bagaimana cara memasaknya? Mungkin aku perlu mengolesi adonan? Oh, sepertinya ini tidak berhasil. Melanjadilah lengket semua. Iuh. Oh, anak muda. Sini, aku punya ide. Ambil adonanku, sayang. Terima kasih, nenek. Tapi bagaimana denganmu? Oh ya, tapi tidak masalah. Aku akan mengoleni adonan baru. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mencampur beberapa bahan. Dan aku akan menuangkan adonan yang sudah jadi ke dalam wajan panas. Oh ya, membuat adonan pizza yang luar biasa. Lalu tuangkan saus tomat dan tambahkan sayuran sehat. Kemudian beberapa keju. Dan ini dia. Tinggal menunggu saja. Hmm, siapa yang membuat pizza seperti ini? Untuk alasnya, aku membutuhkan tepung jagung khusus. Hanya profesional seperti aku yang tahu ini. Pertama, kita harus mengoleni adonannya. Dan sekarang membentuk bantuan-bantuan dasarnya. Nah, untuk melakukan ini, kita harus mulai dengan adonan yang terbang ke atas. Lihat ini semua. Wow, aku mau itu juga. Ayo, sekarang terbang. Ups, itu jatuh. Nah, sekarang semua jadi kotor. Bagaimana cara memperbaikinya? Oh, aku tahu. Sedikit penyamaran tidak ada salahnya. Mari kita tambahkan saus tomat, zaitun, paprika, sosis, dan kamu juga bisa menggulung semuanya. Dan tentu saja kita tambahkan kejunya. Jangan lupa tutup seperti ini. Hmm, tapi ada yang kurang. Kita harus menekannya dengan baik. Astaga, apa itu? Oh, aku berharap tidak melihatnya. Baiklah, aku tengah menambahkan pasta tomat, pepperoni, dan keju. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam oven ini. Tunggu sebentar lagi, dan pizza ini akan siap. Hah, itu terlalu banyak kerja. Aku akan menjenjalkannya ke dalam sini. Dan hasilnya akan... Oh, tidak. Ternyata tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Oh, dan aku melakukannya dengan baik. Ini lula pizza yang sempurna. Ini dia pizzaku. Ini milikku. Dan ini maha karyaku. Baiklah, mari kita coba. Sepertinya seseorang yang merasuniku. Uh, ini mengerikan. Oh, tapi yang ini terlihat bagus. Aku akan mencobanya sekarang. Oh ya, rasanya biasa saja. Wow, ini adalah pizza yang sempurna. Dan tentu saja yang paling enak. Oh ya, siapa lagi yang bisa menang kalau bukan aku. Oh, ayolah. Apa yang kita masak kali ini? Aku mau pancake. Oh, aku adalah seorang master pancake. Oh, itu mudah. Aku akan membuat api yang lebih kuat. Bagus sekali. Dan sekarang dengan hati-hati tuangkan adonan. Sangat penting untuk membaliknya tepat waktu. Hmm, aku tidak mengerti kenapa kalian perlu membuat begitu banyak pancake. Saat kamu bisa membuat satu yang sangat besar. Selain itu, pancake biasa itu membosankan. Aku akan menambahkan selai. Jadi itu akan tambah keren. Nah, permen gaminya meleleh. Oh, siapa sangka itu akan terjadi. Oke, sekarang aku akan membuat pancake lagi. Kali ini, aku akan menambahkannya dengan M&M's. Dan satu lagi dengan taburan warna-warni. Dan aku akan menuangkan pancake dengan sirup maple. Hmm, mereka bagus juga. Baiklah, aku tidak bisa ketinggalan. Aku tahu. Jika kamu menambahkan Nutella ke dalam adonan, maka adonan itu akan jadi coklat. Dan yang penting menyampurnya dengan baik. Dan aku akan menaruh sepotong coklat di tengahnya. Oh, bagus sekali. Semuanya akan terlihat sempurna di sini. Oh, sekarang tinggal dibalik. Oh, lihat. Aku sudah punya setumpuk. Untuk menghiasinya, aku akan menambahkan buah beri. Lalu di atasnya akan ada sirup stroberi juga. Oh, ini sangat indah. Oh, dan milikku sudah siap. Ini dipanggang dengan cinta. Dan lihatlah pancake terbaik di dunia. Milikku akan jadi favoritmu. Aku yakin itu. Baiklah, kita akan menilainya sekarang. Puh, sepertinya ini tidak bisa dimakan. Bagaimana dengan pancake, Nenek? Hmm, ternyata enak juga. Oh ya, dan apa yang dimasak oleh koki ini di sana? Wah, ini terlihat bagus. Ini enak. Tapi Nenek tetap jadi pemenangnya. Kore, aku tahu itu. Terima kasih telah menonton.